Oke teman-teman ketemu lagi di channel vlog klip subscriber ya kali ini saya akan mereview dua durian yang ada di Banyuangi yaitu durian sikancil ya mengapa saya katakan durian sikancil ini kemarin saya sudah makan manis sekali ya sama teman-teman ini karena sikancil ini kecil tapi duriannya merata banget ya durian duriannya terus ini lima ini seperti durian nasmuara musakinya agama aja musakinya lokal ini seharibnya juga nah melawan apa melawan durian montong Banyuwangi ini durian montongnya jadi kali ini kontesnya durian kancil sama durian montong Banyuwangi kancil Banyuwangi montong Banyuwangi nah gimana rasanya terus kelembutannya tingkat tebel dagingnya masih ada perbedaan dan kekurangan nah sebelum saya lanjutkan tolong teman-teman klik tombol subscribe ya di vlog subscribe ini atau di channel Ruby official karena di channel ini kita berkompetisi di buah-buahan durian untuk saat ini nah oke teman-teman ya sebelumnya saya juga minta maaf ya untuk menuruskan lagi kadang-kadang ada yang tanya itu durian kani durian montong atau durian master nah kalau sebutan untuk durian master itu cukup ada yang dibanyangi tapi kalau skala global itu durian montong tapi ada juga yang menyebut durian kami nah kita kembalikan ke diri kita masing-masing kita tidak bisa mana itu durian yang beraneka nama banyak ya karena waktu saya tanya dari si A katanya ini durian M si B durian kami si C durian montong aduh nah kalau saya pribadi saya harus neutral kalau ini dari pemiliknya katanya durian kani ya montong ada juga master saya bingung tapi kalau saya bahasa nasional Indonesia bisa mungkin ya sudah montong aja ya montong banyak nih lebih enak dan ini durian kancil Oke kita buka dulu yang durian kancil nih yang itu dulu nah mungkin teman-teman kayak lo lihat ya nih durinya tajuk-tajuk banget ya runcing rapat tuh lumayan ya terus baunya sudah keluar ini kemarin saya temukan jatuh ya karena apa ini sama ini satu kebun jadi ini kebunnya sebelah kanan sebelah kiri dan ini usianya pohonnya itu lebih kurang hampir 100 tahun karena waktu saatannya waktu beliau sekarang sudah usia usianya sebelumnya sekarang ya lebih kurang 65 saatannya itu waktu masih kecil pohonnya sudah besar lebih kurang seperti itu dan sekarang kita masih tetap nah jadi ini bijinya ini ini sangat bagus untuk durian yang disambungkan jadi bijinya ditanam nanti sambungkan enternya musangki bawor gitu nah oke ini saya buka dulu ya seperti apa isinya ya maju ya maaf pisaunya cuma ini aja nggak punya lagi mungkin ada yang entus ini dia nih durian sih kancil nih ya ini masaknya hasilnya masih belum begitu bagus ya seharusnya ini besok atau satu dua hari lagi ini kemarin saya temukan jatuh nih ya nih oke kalau begitu kita cek dulu dari kulitnya kancil ini eh dagingnya cukup tebel ya terus baunya tidak begitu menjegrak coba sekarang saya makan dulu ini eh eh manis tapi lebih dominasi pahit manisnya ya sedikit ya tapi kalau pahitnya lebih enak ini enak ini kita coba dengan kopi ya mantep banget nih kalau menurut saya pribadi enak dikombinasi dengan kopi saya makan satu dulu ya ini ya mungkin bisa dibotoh ya oke ya bisa lihat ya tuh eh mangan satu dulu ya makan satu oke sekarang yang satunya ya ini dia si motong jadi kancil melawan motong kalau mendeteksi durian itu tua atau tidak biasanya kalau temen-temen dijelat nih kalau rasanya manis berarti sudah tua tapi kalau rasanya asam masih belum tua tapi ini jatuh di pohon lihat ini ya jatuh di pohon nah ini kelihatan banget ya jadi tidak dipaksa panennya oke kita buka dulu ya kalau yang ini sih buka-bukanya enak daripada yang tadi durian oke bisa lihat eh ini dia tuh kelihatan banget dalamnya oke bisa dibotoh juga nih nih bisa inilah durian yang nonton banyuangi ya ada yang menyebut durian master ada kan tapi terserah dari teman-teman ya nih uh ini kulitnya ya ini karena masa di anu jatuh jadi seperti ini nih buahnya oke kalau saja 3 1 gimana bentuknya nih bisa dipotokan lagi nih oke sebagai perbandingan sama durian kancil nih bisa kelihatannya durian mana durian kancil mungkin lebih tegak kameranya ya ini oke nih kelihatannya durian kancil sama durian montong nih oke kalau begitu saya nyompet dulu ke segi rasanya hmm oke oke ini dia lembut 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 lalu ya gijinya lihat ini gijinya 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 tidak begitu besar tidak begitu kecil gijinya ya tembuk-tembuknya pas oke teman-teman ya sambil kita meliput ini mau saya masukkan ke tamper dulu ya lebih enak untuk nanti oke teman-teman ya setelah kita selesai makan kita berbandingkan duriansi kancil banyuangi sama motong banyuangi ternyata pemenangnya adalah saya tidak bisa mau pemenangnya tapi ada plus minus oke yang duriansi kancil banyuangi dimana ya rasanya lebih dominasi rasa pahit manisnya ada ya terus dagingnya lembut tapi sipis dan ini cocok waktu dikombinasi dengan kopi ya dan motong pada dasarnya sama ini kelebihannya dagingnya tebel lembut rasanya manis ada banyak sedikit kalau ini banyak-banyak kalau ini banyak sedikit rasanya enak ya terus kalau dari teksturnya lembut sama-lembutnya sama cuma kalau yang ini ini kulitnya tipis jadi ini tidak bisa untuk dikirim jauh-jauh kalau yang ini kalau yang ini yang kacil ini kulitnya tebel jadi bisa dikirim jauh ini yang disebut durian keluarga misalnya di luar sahaja jauh-jauh bisa dikirim kalau ini ini jatuh langsung diikat pakai kawat setelah itu kirim karena Pak akan merepkah jadi kesimpulannya kalau saya bilang pemenangnya yang mana adalah bahasa pribadi tetap montong buat orang yang suka durian tapi kalau ingin cita rasanya atau menikmati dengan detail ya ini juga oke jadi pemenangnya bahasa pribadi montong tapi terserah teman-teman milih mana tapi setidaknya saya sudah mereview dua durian lokal Banyangis kacil dan durian motor Banyangis Oke sekian terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati